Apa Anda menolak penggunaan nikel? Pertanyaan ini membuka banyak arti. Pertama, menolak opun. Kedua, menentang pemerintah. Ketiga, tidak mendukung pemerintahan saat ini. Dan ada lagi yang mengindikasikan ketidaksetujuan terhadap pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, menentang kebijakan Pak Jokowi, yang ternyata tidak disukai oleh 80 persen penduduk Indonesia. Bagaimana semua ini terhubung dengan kata nikel? Nikel sebagai peralihan ke politik. Pertanyaannya, mengapa kata nikel bisa meresahkan begitu banyak orang? Jawabannya adalah karena kata ini menjadi simbol yang disalahartikan. Menolak nikel diartikan sebagai menentang pemerintah, menentang Tiongkok, atau bahkan dianggap sebagai sikap pro-barat. Dalam keseluruhan narasi, terlihat adanya asosiasi dengan politik dan pilpres. Padahal bisa jadi tidak sesederhana itu. Kesadaran politik yang tepat. Pesan yang ingin disampaikan adalah agar kita memilah-milah antara wacana politik dan bisnis. Jangan bawa-bawa politik ke segala aspek kehidupan. Politik dan bisnis memiliki tempat dan waktu masing-masing. Jika tidak, risikonya adalah mabuk politik, terutama untuk masyarakat yang sebagian besar bukan pejabat, atau memiliki hubungan erat dengan dunia politik. Litium ferrofosfat sebagai alternatif. Pergeseran pembicaraan menuju topik litium ferrofosfat menunjukkan bahwa ada opsi lain selain nikel dalam dunia baterai. Meskipun litium ferrofosfat tidak menggunakan nikel, kekhawatiran tentang dampak lingkungan masih ada. Bagaimana cara memproduksi baterai yang murah dan tahan lama tanpa merusak lingkungan menjadi pertanyaan kunci. Aspek lingkungan dan ekonomi. Ketegangan antara keuntungan ekonomi dan lingkungan mencuat. Ada yang mendukung nikel sebagai sumber pendapatan, sementara yang lain memilih litium ferrofosfat karena dianggap lebih ramah lingkungan. Pembangunan smelter di Indonesia memunculkan pertanyaan tentang keuntungan dan kerugian bagi negara ini. Pilihan yang mempolarisasi. Apakah smelter dan ekspor nikel setengah jadi ke Tiongkok menjadi pilihan terbaik? Meskipun terdapat pendapatan dari pajat, kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan keuntungan yang lebih besar bagi Tiongkok membuat banyak orang merasa tidak puas. Kesimpulannya, adakah cara untuk mendukung industrialisasis sambil menjaga kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Luhut berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan nilai tambah nikel dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini, karena Indonesia akan menjadi produsen baterai kendaraan listrik dan produk hilirisasi nikel lainnya. Luhut juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok. Hal ini, karena Indonesia akan dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Tapi pada kenyataannya Indonesia semakin bergantung pada Tiongkok dan harga Niken yang seharusnya Rp25.000 di Eropa, malah hanya dijual Rp15.000 ke Tiongkok. Sedangkan Thomas Lembong berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan investor asing, terutama dari Tiongkok. Hal ini, karena investor asing dapat membeli nikel mentah dari Indonesia dengan harga murah, kemudian mengolahnya di Tiongkok untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi. Lembong juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Baterai litium ferrofosfat yang tidak menggunakan nikel semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Baterai litium ferrofosfati memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan baterai yang menggunakan nikel, seperti harga yang lebih murah dan daya tahan yang lebih lama. Sementara dari warga sekitar yang melakukan penolakan tambang, terkesan dibiarkan oleh pemerintah.